Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya Hari ini, aku akan menonton video pembentangan Q&A yang kalian menanyakan ke video aku di beberapa pertanyaan-pertanyaan disini sekarang aku mau jawab pertanyaannya buat kalian, atau Q&A itu apa? Q&A itu adalah efficient and answer jadi kalian bertanya dan apa yang jawab disini aku sudah dapat beberapa pertanyaan dari kalian yang pertama itu ada dari Fatimah Tulzahro yang nanya gini kalau misalkan tidak pakai madu, bagaimana ya pakenya? sebenarnya madu itu adalah optional nah kebetulan kemarin bibir aku itu adalah kering karena maaf ya dan ini aku bisa beli makan siang nah aku tuh pakai madu karena aku tuh punya bibir kering soalnya aku tuh sering banget pakai lipstick jadi bibir aku kering, mengapa pakai madu? karena madu itu bisa melembabkan terus juga ada yang nanya dari Radia Wistik dia nanya kalau kunyitnya gak diolesin pakai madu bisa gak? bisa, bisa banget jadi kalian tuh bisa pakai kunyitnya aja gitu di potong kecil terus langsung diolesin ke bibir atau kalian juga bisa pakai minyak zaitun boleh sih setahu aku minyak zaitun bisa jadi aku jawabnya sesuai pengalaman dan setahu aku aja ya mungkin kalau misalkan temen-temen punya referensi yang lebih bagus dan lebih baik bisa bantu komen di bawah biar yang lain lebih tahu terus ada lagi nih yang nanya dari Maria Silvia Kak kalau misalnya pakai madunya merk madu rasa bisa gak? sebenarnya semua merk madu itu bisa kalian pakai dari merk madu rasa atau madu biji cuman hasilnya berbeda dari setiap jenis madu lebih baik sih kalian tuh pakenya itu madunya itu madu yang alami kalau memang kalian tuh hasilnya mau yang optimal kayak gitu tapi kalau misalkan kalian gak ada madu yang asli yang murni gitu aku pakai madu rasa juga menurut aku sih gak masalah gitu gak apa-apa cuman ya balik lagi ke hasilnya ya gitu mungkin harus lebih sering aja pakenya Wiwi Hilwa Inaya maaf Wiwi Hilwa Inaya dia nanya teh mau tanya ya itu kunitnya hanya untuk sekali pakai ya iya jadi kalau misalkan kalian beri kunit kunit itu kan biasanya ada yang gede-gede ya segeri tangan ada yang emang segeri jari kayak gitu kalau gitu kan kalian potong-potong dulu sih kunitnya kalian bersihin kalian potong jadi kotak-kotak kotak-kotak kecil aja segede kuku kayak gitu kayak sekitar 1-2 cm sekitar 2 cm kayak gitu terus kalian sekali pakai soalnya kalau kamu yang mau udah nyoba ya nanti kunci kunyitnya tuh jadi kayak udah kulit-kutak gitu loh jadi udah gak bisa dipakai lagi kayak gitu jadi memang bikinnya makannya kecil-kecil biar awet biar kalau udah dipakai ke bibir yaudah sekali pakai aja kayak gitu ya Shani-Shani nanya kalau misalkan pakai lipstick dia pucet banget apa? dia kalau pakai lipstick itu bibirnya pucet banget harus menggunakan madu kah? enggak, madu itu opsional ya setelah lagi madu itu opsional bebas kok, serah kalian nah ini ada yang bilang nih dari Kak Cynthia Lim tangan itu kalau kena kunyit susah hilang terus kayak tukang jamu tangannya pada kuning mau dicuci gimana pun susah hilang perlu aku ya bener banget jadi kalau misalkan tangan kita itu udah punya kuda kena kunyit pasti kuning-kuning kan disini ya atau orang kayak di tangan susah hilang ya memang bener makanya kalau misalkan memang ingin mengurangi si warna kuning itu bisa kalian lapisin si kunyitnya itu pake tisu biar gak langsung kena tangan jadi tapi tetap sih ada warna kuningnya cuma lebih lebih apaya lebih gak kuning lah gitu menurangi maliswi kunyitnya dari Cika Jumati Kak, maksudnya dua kali sehari itu sesudah mandi dan sebelum tidur jelaskan secara detail dong kak sesudah mandi kak ada pagi, siang, sore, dan malam terus sebelum tidur ada juga yang tidur siang gak tidur malam ya nah jadi dua kali sehari itu kalau menurut aku ya baiknya kalau siang-siang kan kita punya aktivitas ya kalau beraktifitas ya gak enak aja maksudnya jadinya nanti penyerapannya gak optimal pasti kalian lebih banyak berbicara kan jadinya udah ilangnya ke makan sendiri penyerap ke bibir kalau dia masih nah jadi aku saranin lebih baik sebelum tidur aja jadi setelah kalian cuci muka sebelum tidur kalau cuci muka tuh nah udah pakai deh sama kalian bunyitnya sampai mandu ke bibirnya sambil di bawah tidur soalnya regenerasi kulit kita itu terjadi pada saat kita tidur itu lebih baik kayak gitu jadi pas pagi-pagi ya udah tinggal kalian bersih aja kalau kalian tinggal selalu tidur kan gak masalah kalau menurut aku soalnya aku biasanya jadi gitu soalnya itu lebih optimal sih kalau menurut aku nah udah ya tadi udah ada lumayan kan udah banyak yang aku jawab ya setidaknya bisa mempilih semua pertanyaan yang kalian tanyain di video aku itu terus semoga bermanfaat dan juga aku juga banyak yang berhasil selamat ya buat yang belum mahasil jangan mengerah semuanya itu tergantungan bersama kalian insya Allah sih tetap semoga kalau kalian punya tips yang lain atau masukan kalian boleh komen di bawah atau kalian request kayak Kak aku bikinin aku tentang video ini dong video itu dong boleh kalau misalkan memungkinkan nanti aku bakal bikinin videonya buat kalian so itu aja jawaban Q&A dari aku semoga bermanfaat so see you in the next video Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelum di like dan di subscribe biar kalian gak ketinggalan dan kelewatan kapan itu giveaway-nya see you seingga nanti bye tappa